Paskah menembaknya virus corona di sejumlah negara termasuk Indonesia, Kota Samarindeka, Limantan Timur, menjadi salah satu dari 19 daerah yang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat untuk mewaspadai perabaknya virus corona. Untuk itu rumah sakit Abdul Wahab Syahrani menjadi salah satu rumah sakit rujukan nasional untuk pengobatan virus tersebut. Sejumlah fasilitas sudah disediakan dari ruang khusus dan dokter spesialis untuk penanganan virus mematikan ini. Namun demikian adanya isu yang menyebar di Kota Samarinda terkait penumpang di Bandara APT Pranoto yang terdeteksi terjangkit virus corona ditepis oleh pihak rumah sakit Awahab Syahrani. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan kantor kesehatan pelabuhan Kota Samarinda bahwa warga tersebut tidak terjangkit virus corona melainkan penyakit demam biasa. Pihaknya telah memberikan edukasi, sosialisasi, dan pendekatan untuk penjagaan virus tersebut. Kami sudah konfirmasi dengan KKP Bandara APT Pranoto dan disampaikan bahwa mereka yang merupakan penumpang pesawat itu sudah melalui screening baik di Singapura maupun Suta. Jadi kebetulan masuk melalui Bandara Suta, KKP Bandara Suta dan KKP APT Pranoto itu sudah berkoordinasi dan sudah diberikan sesuai prosedur jika tidak menunjukkan gejala ataupun dinyatakan sehat. Maka itu diberi edukasi kepada penumpang tersebut dan tidak dilakukan melalui inap karena menurut KKP Samarinda penjagaan dan edukasi sudah dilakukan mulai dari Singapura dan Suta. Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik melihat isu ini dan disarankan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum makan dan lebih menjaga kebersihan agar mencegah tertularnya penyakit tersebut.